Gua udah bilangin kan, kalo keluyuran gak usah pergi sendirian. Sekarang malah gini kan jadinya? Gua cuma pergi bentar doang. Mana gua tau bakal kayak gini. Ngapain juga lu ke kampung sana maghrib-maghrib? Lu tau kan di kampung sana banyak ustad? Iya maaf sur, abisnya udah lama banget gua gak keluar-keluar. Lu diapain sama ustad-ustad itu? Cerita sama gua biar gua balas nanti. Gak tau sur, gak ingat gue. Lu dibacain ayat kursi atau apa? Gua gak tau. Lagian lu sok-sokan. Sok jagoan pergi sendirian. Gua nih ya cuma mau ganggu anak-anak. Terus gak lu gangguin bapaknya sekalian? Pusing banget gua sur. Terus gua bisa apa? Yuk lah, berangkat kita. Pinur sakit nih. Terus? Besok aja ya. Kurang ajar banget kalo sakit-sakit gini kita malah ninggalin dia sendirian. Halah dia gak bakalan mati juga. Dia setan kan? Ini bukan masalah mati atau gak mati. Tapi setiakawan. Setiakawan ya jangan nyusahin kawan. Kalo kita ninggalin dia berarti kita yang nyusahin dia. Dimana-mana yang sakit, geles, nyusahin yang sehat. Bibir lu tolong dijenakin dikit ya. Najis gue. Udah kalian pergi aja. Gua gak apa-apa. Gak Nur. Kita gak mau ninggalin lu dalam keadaan kayak gini. Kesel gue. Padahal udah gua bikin list siapa-siapa aja yang mau gua bikin keserupan malam ini. Orang-orang kampung sana. Ya siapa lagi? Udah lama banget gua gak bersenang-senang. Banyak ustad di sana. Bagus dong. Lebih menantang. Kenapa Nur? Itu kesakitan atau keenakan sih? Lu nyari tabib atau apa kek? Kasian kalo dibiarin. Emang lu punya kenalan. Cariin dong. Demi temen kok gak ada usaha sedikitpun ya. Diam lu ya. Sosokan prihatin. Udah gak usah diobatin. Entar juga sembuh dengan sendirinya. Teman sakit ditawarin makan kek. Ini malah dibikin stres. Jadi dia mau dimanjam-manjain. Makannya disuapin. Mending gue yang sakit. Enak banget. Kesian amat sih Nur. Temen-temannya kayak setan semua. Si Nur juga setan. Lu juga setan. Lu pikir lu orang. Lu mau makan apa Nur? Kagak usah ditanyain. Nanti dia iyain. Ujung-ujungnya malah kita yang repot. Gua pengennya sajen atau apalah. Iya Nur gua cariin. Dimana-mana kalo lagi sakit tuh gak nafsu makan. Ini malah. Udah gak apa-apa. Sekalian gua mau nyariin tabib. Lu tuh ya. Heran gue. Najis banget gak sih? Kurajah kurajah ini. Jen boleh nyurutin lain. Kurajah kurajah ini. Jen boleh nyurutin lain. Kurajah kurajah. Jen boleh nyurutin lain. Kurajah kurajah. Emi ejen boleh nyurutin lain. Kurajah kurajah. Emi ejen boleh nyurutin lain. Kurajah kurajah. Emi ejen boleh nyurutin lain. Kurajah kurajah. Lu ngerti beliau ini ngomong apa? Itu mantra. Si Nur mau diapain? Ya disembuhin. Lu ngapain sih pake beginian? Capek banget gak sih? Si Nur pasti bisa sembuh sendiri. Tak perlu pake cara-cara aneh kayak gini. Lu tunggu hasilnya aja. Ribet amat. Tolong tenang ya. Kurajah kurajah. Emi ejen boleh nyurutin lain. Kurajah kurajah. Emi ejen boleh nyurutin lain. Kurajah kurajah. Emi ejen boleh nyurutin lain. Gawat nih. Kenapa mba? Teman kalian ini kesurupan. Saya sendiri belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Kesurupan gimana? Makin aneh anjir. Kesurupan manusia. Hah? Kesurupan manusia? Ini maksudnya gimana sih? Ya kesurupan manusia. Bener-bener heran gue. Yaudah dirukyah dah. Dirukyah itu untuk orang yang kesurupan setan. Ini setan kesurupan orang. Yaudah dibacain apa kek? Suka-suka lu. Mau dibacain apa emang? Lagian aneh-aneh aja. Makin ribet. Lu ngeda-ngada ya? Setan lu ya nuduh-nuduh. Terus gimana cara ngeluarin orang dari tubuhnya si Nur? Dalam tubuh si Nur ada orang gitu. Mana gue tau. Kan konsep kesurupan emang kayak gitu. Sekarang apa? Dia kenapa? A'udzubillahiminasyaitanirraji. Gimana nih Sur? Angus dah kita. Capek banget gue. Kita emang langganan banget kebakar gini. Sekarang gimana? Untuk balik lagi ke setelan pabrik mahal nih ya. Terus kita bisa apa? Udah kejadian juga. Capek gue perawatan terus. Lu cek lagi dah. Lu kebakar semua. Sampai ke dalam-dalam anjir. Udah gak ahot lagi gue. Musibah banget gak sih? Yaudah sabar aja susah amat. Iya Suryani. Sabar banget gue. Ini gara-gara lu ya. Saya juga korban ya. Lu becus gak sih ngobatinnya? Saya juga tidak menduga ini bakal kejadian. Kami pikir lu sakti ya. Pake ngaku-ngaku tabib terbaik. Lulusnya pasti nyogok nih. Najis gue. Itu mulut saya catok ya. Emang boleh selancang itu? Udahlah. Gak usah berantem. Gak rela saya ya dituduh-tuduh gitu. Tuh mulut gak difilter. Kalo mulut gue gua filter. Pasti kesenangan setan model kayak lu. Jam terbang gua tinggi ya. Lu banyak gak tahunya. So-soan punya jam terbang tinggi. Si Nur sakit gitu doang lu gak bisa sembuhin. Udahlah Jessica. Gak enak sama beliau. Demen banget lu pelihara sikap gak enakan gitu. Belum pernah ya saya dihina-hina begini. Tolong anda lanjutin ngobatin si Nur. Oh my God. Kalian kenapa? Musibah kami milah. Lah si Nur kenapa? Nah gara-gara dia kami jadi gini. Gimana ceritanya? Kok bisa-bisanya si Nur bikin kalian udah kayak siap saji begini? Ya keserupan orang. Baca-baca doa. Kami terbanggang dah. Kasian banget ya. Gak jadi deh aku mau ngajak kalian. Kemana? Parti-parti lah. Kamu gak tau ya disana ada yang lagi ngadain parti. Semua jenis hantu diundang. Gua ikut ah. Apa-apaan lu gak ngejak-ngajak? Ya tampilan kalian kayak gini. Gimana gua mau ngajak? Cuman perlu dipoles dikit bakal cakep kok gua. Jangan maksa Jess. Kita disini aja nungguin si Nur sampai sembuh. Suryani benar Jess. Daripada kalian nanti diolok-olok. Gue Jessica diolok-olok. Yang benar aja. Terus kalau tampilan lu kayak gini apa yang mesti dibanggakan dari lu? Kalaupun dia maksa pengen kesana berarti dia harus gatel. Maksud lu? Dengar Jessica. Muka lu tuh biasa aja. Bodi lu juga biasa aja. Kalau lu gak gatel lu gak punya nilai jual. Yaudah gua gatel deh. Kita kesana ya? Enggak ah. Yuk lah Sur. Lagi pula gak ada temennya gua kalau gak ada kalian berdua. Gua gak cocok sama parti-parti gituan. Seru lu disana. Kunti lakinya banyak. Lu bisa pilih sesuka hati lu. Gak doyan gue. Ayulah Suryani. Asik dikit dong. Sampai disana goyang-goyang kita. Seru-seruan. Di obok-obok kita sampai subuh. Gua gak bisa ninggalin si Nur. Gua tungguin sampai orang dalam tubuh si Nur keluar. Orang mana sih yang berani-beraninya ngerasukin si Nur? Orang kampung sebelah. Orang kampung situ rata-rata gua kenal semua. Si Rahmat. Bukan deh kayaknya. Si Rahmat gak bisa ngaji. Yang ini jago ngaji. Si Burhan nih pasti. Ustadz itu. Kayaknya sih. Bukan deh kayaknya. Tuh Ustadz jarang-jarang banget keluar. Kalaupun lihat setan biasanya berliau gak terlalu peduli. Sombong gitu ya? Dia itu gak terlalu tertarik sama hal-hal gaib. Berarti sombong. Lah kok bener juga sih. Kitanya ada malah gak dianggap. Sakit banget gak sih? Apa pentingnya buat dia? Iya sih. Tapi cool kan cuek-cuek gitu. Tuh Ustadz ganteng juga. Dah kawin dia. Tinggal direbut doang susah amat. Aduh tuh setan ya. Dia tuh orang. Beda alam kalian. Ngapain bahas dia sih? Buruan yuk parti. Jadi ikut gak kalian? Dia kenapa? Dia kerasukan juga. No way. Tolong ya makanannya disiapin. Temu-temu udah pada dateng tuh. Kak. Pembalut bekasnya udah pada kering-kering nih. Cari yang fresh dong. Gimana sih? Jangan malu-maluin gue lu ya. Temu gue banyak nih. Eh tolong ya tuh setan. Jangan dicampur-campur. Kunti sama-sama kunti. Pocong sama-sama pocong. Intinya jangan dicampur-campur. Gue gak mau ada konflik nanti. Sembilan buat gue gak ada nih. Lu makannya apa? Janin. Nanti dicariin lembu bunting. Hei menyannya dibakar dulu. Gue maunya janin manusia. Setan lu ya. Tak mau nyusah-nyusahin. Makan apa yang ada. Kenapa sih lu? Gue disembur sama tuh pocong-pocong. Hei gue kan udah bilang tuh setan jangan dicampur-campur. Kak. Dan gak bunuh gak dek aku. Hana belukat kak. Dia bilang apa sih? Dia lapar. Mau nasi ketan. Gak tau gue. Lu kesana dah dekat kuburan si Mina. Lu mau bilang apa tadi? Sajennya belum datang. Gimana nih? Lah udah jam segini belum datang. Iya kak. Makanannya gak cukup nih. Heran gue. Tuh orang ningat gak sih mau pesugihan? Orang mana kak? Orang kampung sebelah. Katanya mau nyiapin sajen buat pesugihan. Lumayan kan buat nambah stok snack buat kita? Kagak jadi kali ya. Siangnya bejat malamnya tobat. Lah mana boleh gitu. Lumayan meriah nih pesta. Yaudah yuk. Gak yakin gue, Jess. Malu banget kondisi kita kayak gini. Serem banget keliatannya. Serem? Bagus dong. Kan kita setan. Iya sih. Tapi tetep aja. Gak pede gue. Sanggup lu ya tuh insecure lu pilihara terus? Heran gue. Pulang aja ya. Kita udah disini juga ya kali pulang. Jarang-jarang ada parti ginian. Gak ada kunti laki yang pengen lu goda gitu. Najis. Kunderwo atau apa gitu. Banyak kok hantu-hantu gagah disini. Gue gak punya bakat gatel gitu. Ya makanya dibiasain. Gue ajarin sampe lu lebih gatel dari gue. Laknat lu Jessica. Yaudah lu kalem aja. Kalem-kalem ntar gue diapa-apain. Bagus dong. Lu mau laki kan? Gue gak mau yang modelan buaya. Susah sur nyari selera lu. Padahal modelan buaya pada ganteng-ganteng tuh. Emang yang jelek gak ada yang buaya gitu. Mana berani? Sedar diri mereka. Emang lu mau yang jelek? Gak jadi deh. Gue temenin lu aja. Hei ikut yuk. Party-party kita. Tuh kan kita dicuekin. Gak ada yang nawarin minum, nawarin makan. Lu kalau lapar ambil sendiri aja. Jangan manja. Lu gak lapar gitu. Tujuan gue ke party bukan buat makan-makan. Terus ngapain masih disini? Belum ada yang notice gue anjir. Gue kurang hot atau gimana sih? Kan gue udah bilang. Penampilan kita yang salah. Kita kayak gak jelas gini bentukannya. Bagus dong. Bentar lagi gue bisa lihat. Mana cowok yang bisa nerima segala kekurangan gue. Tuh cowok bakal gue pertahanin sampe kiamat. Lu tuh gatel Jess. Lu gak butuh cowok baik-baik. Ini baju gue turunin dikit kali ya. Biar banyaknya nyamperin. Suka-suka lu Jess. Maaf nih ya. Apa kalian diundang? Katanya di party semua hantu boleh datang. Kalian baru kena kasus kayaknya. Dan gue gak sudi ya lu berdua mencoreng kesucian party ini. Sesama Kunti gitu amat lu ya. Harusnya Kunti yang baru kena kasus kayak kami tuh didukung. Kami selamat artinya kami kuat. Iya tuh heran banget gue. Lu tuh yang smart dong. Gimana masa depan Kunti bisa cerah kalau pemikiran kayak gitu masih dilestarikan. Tetap aja. Kunti kebekar itu aib ya. Itu udah kepercayaan turun-temurun. Jaman udah upgrade otak kagak ya. Jadi lu mau sok pintar. Mau sok-sok punya pemikiran kekinian gitu. Lu insecure kan gak sehebat gue pola pikirnya. Insecure? Yang ada malah najis liatnya. Udahlah Jess. Ramalan gue bakal panjang nih urusannya. Temen lu waras ya. Suka gue. Tapi gue gak suka sama lu. Kalau gak suka yaudah pergi. Ya kali lu pikir gue mau lama-lama disini. Najis. Yaudah pergi sana. Ayo sur. Tuan rumahnya gak ramah. Pasti setan baru kemarin sorry dia. Gue tuh udah ngunti dari jaman Belanda ya. Sok tau banget lu. Udah sejak jaman Belanda. Pantes pola pikirnya masih stuck di jaman itu ya. Lancang. Gue tuh lanjangin lu ya. Makin hot dong gue. Apa lagi ini? Ini kunti modelan begini siapa yang ngundang sih? Makin bad mood gue. Gimana nih sur? Ayo baca-baca mantra. Aman nih. Yuk berwan. Kenapa kita gak stay disini aja? Kayaknya lebih aman disini. Di jalanan bisa bahaya banget. Lu gak paham. Para kunti yang kesurupan itu akan menemukan kita disini. Ya kita diam aja. Mereka gak akan tahu. Mereka itu kesurupan bukan sembarangan kesurupan ya. Mereka itu kesurupan manusia. Yang pasti mereka lebih pintar dan berakal. Walaupun kita mau pergi, kita mau pergi kemana? Satu hutan ini hantu-hantu udah pada kesurupan. Kemana aja dah. Pokoknya gak mau gue stay disini terus. Kesurupannya itu menular loh. Kalau begitu biarin aja kita ketularan. Lu kok gitu? Biar gak was-was lagi. Terus kita teror hantu-hantu lain aja. Asik kan? Popo ye mau bilang duge. Petumis sabuk karang. Petumis sabuk tangki. Yang budi prom diubah. Yang masak dapat nyuri. Dasa uyu beruk. Anggaduk kan. Lidi coelisipure. Anggaduk kan. Gampo ye mau bilang duge. 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 Lu kenapa sih sur? Berisik terus. Mantra ini untuk melindungi kita. Mantra terus? Mikir buat cari jalan keluar dari sini. Justru gara-gara gua bacain mantra dari tadi kita masih selamat. Ini najis gue. Tahu gue yang usaha? Lu sosokan berjasa. Lu gak percaya sama gue. Lah emang gak. Diam aja lu dari tadi disitu. Action dong. Lu gak ngehargain usaha gue ya. Lu disini kumat kami doang lu bilang usaha. Terus? Lu lihat tuhan-tuan tuh makin banyak yang keserupan. Iya gue tau. Misi kita nyelamatin si Nur doang. Kasian gue tuh anak. Mantra-mantranya aneh. Mereka kerasukan ustadz atau kerasukan dukun sih? Ana Lili. Soal si kure orang rakyat yang dibilih. Halo. Ada yang tinggal disini? Kenapa? Kami boleh numpang ya? Males banget gue. Kenapa gak di pohon aja? Gak mungkin. Lebih aman sembunyi di tempat kalian. Lebih tertutup dari dunia luar. Tapi gak gratis. Lu gak ada jiwa tolong-menolong ya? Kita sama-sama setan lo. Kapan lagi gue bisa dapat kesempatan seperti ini? Tinggal tolongin doang susah amat. Lu tolong dulu. Ntar lu mintain apa aja gue kasih. Udah gosong gitu gak napsu gue. Kok dilepas tali pocongnya? Bodo ah. Lu gak mau selamat. Tolong saya. Saya susten ngesel. Tolong bukain. Tolong saya gak mau keserupan. Tolong. Kita tolongin. Ngapain? Ini kuburan sempit banget. Tapi kasihan dia. Kalau disini sesak yang kasihan kita, Suryani. Ayolah Jessica. Saya sama setan bukannya harus saling tolong-menolong ya? Tapi kalau ujung-ujungnya nyusahin yang nolongin, ngapain juga ditolongin? Tiga lu, Jess. Lu mau keluar? Dia susten ngesot. Lu ngertiin dong? Kasian dia keserupan manusia. Bagus dong kalau dia ikut keserupan. Auto bisa jalan dia. Berkah gak tuh? Iya sih. Capek ya kalau gak pinter. Apa-apa mesti gue yang jelasin. Jadi gimana nih? Gak mau nolongin? Ya ampun. Kasian banget ya, susten. Tolong jangan apa-apain saya. Emang mau kita apain. Ayulah. Seru loh keserupan. Gak usah kali ya. Maksudnya? Kita butuh bala tentara. Kali ini kita blender-blender alam gaib. Tapi yang ini gak guna kayaknya. Kenapa? Sorry, gue mau jalan dulu. Hei, kita mantrain dulu boleh dong? Tolong jangan. Biarkan gue jadi setan gini. Gue gak pengen keserupan manusia. Lah kenapa? Kan seru. Nanti gue stres. Jadi manusia banyak bebannya. Bener sih. Tapi berdoa amat dah. Sudah end game dia gue rasa. Kita pindah yuk. Makin serem di sini anjir. Pindah kemana? Kemana aja. Pokoknya pindah. Aman nih. Yaudah yuk gas. Kok kalian sembunyi? Padahal seru loh keserupan. Idih najis. Jangan maksa lu ya. Kan kita temen. Gak apa-apa dong. Gak ya. Udah bangga gue jadi setan. Malah gak cek balik jadi manusia. Cuma keserupan doang. Ayo dong have fun. Najis gue ya. Sekarang kalian pilih. Mau dibacain air kursi atau surat yasin? Tolong Nur. Kami udah gosong. Jangan dibikin makin gosong. Yaudah yuk keserupan. Sur. Nur. Lu udah sembuh. Gue kenapa sur? Lu keserupan Nur. Keserupan gimana? Nanti gue ceritain. Seneng banget gue lu udah sadar. Akhirnya semuanya berakhir. Oh my God.